minggu lalu sama Ciwi-Ciwi kita, apa namanya udah ngelakuin challenge yang big nose sama yang oh, yang penerperan seru banget eh by the way makasih banyak ya guys karena sampe sekarang untuk alaskan masih stay di nomer 1 ini ya bener banget terima kasih banyak ya semuanya karena kita masih stay dari awal pertama tayang sampe sekarang masih di nomer 1 oke shift kita langsung aja lanjut ngobrol soal belum alaskan yaaay ini ada Q&A nih ini ada Q&A nih aku ada pertanyaannya jadi yang pertama kamu masih inget kasih video bloopers pas lagi adegan motor terus dijelang inget oh my god sebenernya aku gua nyangka tiba-tiba itu kayak viral banget sampe banget di mana-mana ada yang nanya itu gimana ceritanya ketilang tapi itu beneran kaget banget sih sejujurnya apalagi aku yang nyetir karena kamu kan baru belajar beneran hehehe aku kira aku dibilang beneran karena karena masih peleng hehehe tapi emang pak iya emang emang kayaknya pak polisinya kayak kayak menjalankan perubahan aja kayak ngapain motor berani-beraninya kesini mana anaknya sampe jalan-jalan pelan-pelan lagi tau nih parah banget ini gak ngeliat ada kamera sepertinya terus chips kalo dari seorang shiva haju apa sih yang kamu suka dari karakter Alistair? yang aku suka dari karakter Alistair itu dia emmm apa ya Alistair itu dia aku gak tau it's a good thing or it's a bad thing ya karena emmm dia tuh emmm bukan cowok menyi gitu loh kayak dia emmm sangat kuat dan kalo kata netizen topengnya banyak gitu jadi dia gak mau orang lain tau apa yang dia rasain gitu walaupun itu gak selalu hal yang baik cuman menurut aku hal ini keren banget bisa seperti itu terus kalo kamu misalkan ketemu Alistair di dunia nyata kamu masih mau gak berusaha ngajar-ngajar kayak anak? kalo aku ketemu Alistair di dunia nyata enggak 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 lah ngapain aku orangnya kayak yaudah kalo enggak yaudah enggak ngapain ngapain ya cewek lagi kan mesti dikejar gimana kan? iya bener cuman kan di poin lain anak tuh sebenernya bukan ngejar dia tuh kayak kayak apa ya kayak dia tuh ngerasa Alistair di kok gue kayak ngerasa deket aja sama dia walaupun gue belom apa ya belum belum terlalu kenal sama dia sebenernya tapi gue kayak udah deket kan karena Alistair ternyata adalah teman-teman serjanya Anas gitu nah ngomongin truk Alastair nih apa sih scene yang paling emosional nger wah emosionalnya ada enggak ya hari ini gitu ya kayaknya masih belum keliatan gitu yang emosional banget aku bahkan gak tau kalo temen-temen yang nonton bakalan ready apa enggak karena wah sedih banget aduh tapi kalo yang emosional yang udah tayang tuh apa ya mungkin setelah kejebur itu kali ya iya kalo yang udah tayang kayaknya salah satunya yang abis kejebur itu kayak poin dimana anak anak dan Ali sama-sama saling ngebuka dirinya ke satu sama lain gitu mener banget sama kayak udah mau tau gitu gak sih atau udah setengah tau atau udah tau belum sih eee ini tuh kayaknya udah tau gak sih kayak emang Alistairnya udah tau kalo Anas setelah kecilnya setuju apa sih setuju banget sekarang gantian aku yang mau nanya-nanya apa tuh di episode 4 kan ini makin keliatan background keluarganya Alistair jadi sebenernya ada apa di balik teman-teman Alistair dengan orang tuanya coba cerita ya dia suara angin itu gede banget serius gak mau iya udah udah gak udah belum udah oke eeeemmm apa ya kenapa karena mungkin papahnya Alistair itu politikus kalo mungkin teman-teman udah nonton sampai 5B udah keliatan banget tuh background keluarganya Alistair kayak apa karena bapaknya yang bener-bener ambis banget pengen menjaga imagenya ibunya juga yang tarisan sana-sini gak kelar-kelar jadi tuh kayak ngebuat si Alistair itu jadi kayak ya gitu deh kebangun karakter yang tiba-tiba ketus galak introvert dan galak-galak itu ya ya karena background keluarga yang ada segitu sih eh ada Irzan halo lo gemes amat sih berdua katanya eh ada orang Jogja jadi lagi di Jogja ya semangat Irzan oke nextnya aku pengen nanya kan kalo tadi kamu nanya apa yang paling aku suka dari karakter Alistair sekarang aku mau nanya apa yang kamu paling gak suka dari karakter Anna gak suka iya apa yang kamu paling gak suka apa ya Anna tuh terlalu jujur karena kan kalo kalo kata orang-orang bener tuh orang yang terlalu jujur itu kadang-kadang juga gak kadang-kadang juga salah gitu maksudnya kan jadi si Anna ini kan terlalu jujur banget sama si Tasha kan padahal si Tasha itu tuh suka ngebully lah udah ngebully sampe nyeburin Anna tapi Ananya tuh masih yang kayak gak pengen apa-kenapa gitu masih so kuat gitu loh jadi kayak gak cuman aku lah sih tapi penonton juga kadang-kadang juga suka kesel juga sama si Tasha ini eh sama kamu sama Shiva sama Anna itu sih wah kayak rambut lah kalo gitu terus apa scene yang paling susah buat di take sama seorang Devano dan take-nya aku kayak perlu berulang kali sih yang mana aku kalo berulang kali tuh ingetnya tuh test cam oh iya tapi kan itu kan di wajar lah ya itu kayak perkenalan introduction jadi ya guys fun fact kalo kalian masih banyak yang belum tau kalian kan pasti nonton ini kan yang apa sih yang rame juga di mana-mana itu yang ceritanya aku sama Alister aku ngasih bekal ke Alister terus yang main rubah sama itu yang kita lari-larian itu tuh hasil dari test cam kita ternyata di upload tau gak nyangka iya itu tuh adegan yang aku aku pribadi itu deg-degan juga adegan tak abrak doang bisa sampe 10 kali dia ngejips iya bener iya itu doang sih tapi kalo yang 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 udah gak test cam tuh mungkin yang yang susah tuh aku naik motor tuh aku deg-degan banget karena gak bonceng kamu kan oh iya iya oh iya kan bener-bener kamu bener-bener baru pertama kali bisa bongong iya dan cuma 2 jam iya bongong iya bongong ada waktunya 2 jam doang ah tidak ah itu sih itu doang by the way aku pengen nanya ke temen-temen di rumah yang lagi nonton live ini kan lagi banyak banget nih komen-komen kayak oh my god ini tuh happy ending atau sad ending sih kalau kalian pengennya untuk Alaska ini happy ending atau sad ending coba komen disini sama sekalian kita pengen baca-bacain komen-komen dari kalian udah parah nambak juga tau oh my god sabar ya guys namanya juga kita harus lebih realistis aja ya deh halo halo semuanya oh iya 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 aku bacain kali ya aku bacain aja kali ya oke kok nih lebih suka sih nanyis atau scene ketawa tapi ya aku tuh selalu ngerasa scene ketawa tuh lebih susah entah kenapa kecuali emang adegan itu bener-bener lucu banget buat aku tapi kalau yang kayak ketawa lala itu aku tuh nggak bisa karena ketawa aku tuh aslinya aneh banget ngerti 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 jadi kalau aku harus acting tahu aku bingung terus karakternya kalem kan jadi kayak susah sih susah harus berapa itu jadi lebih susah jujur iya juga sih langsung aja kalau kita ada games nih chips wow games apa nih iya jadi sekarang kita mau main mini games jadi buat seru-seruan aja sih sebenernya judulnya itu finish my sentence jadi aku bakal membacain sebuah kalimat nanti kamu yang menyelesaikan kalimatnya itu oke oke jadi gantian ya oke ini aku dulu yang nanya nih eh aku dulu yang baca bukan bukan Ana paling nggak suka kalau Ali lagi kalau Ali lagi ngejahilin Ana oke langsung ya orang-orang nggak tahu kalau Devano itu kok koplak banget tanah kita hahaha segera ya saya nih yang tanya iya yang paling nggak bisa diem di lokasi syuting teluk Alaska adalah padi semuanya nggak bisa diem sejap sekali menurut aku iya sih bener kamu juga kan sebenernya nggak bisa diem tau iya tapi di lokasi aku karena udah capek jadi kayak aku sebanyakan diem hal pertama yang dilakukan pas sampai di lokasi syuting tidur tidur dulu baru bangun bangun terus abis itu langsung make up iya bener ya realistis eh realistis realistis banget sih kamu yang cocok berperan sebagai Ana selain Shiva di antara case yang lain Bang didu tidak kalah lo tante indah tante indah Atau, ya gak tau deh, aku bingung habisnya Ada RFDB kali cocok ya Iya Gila kamu Oke, sekarang gila aku nanya ke kamu Alistar paling suka kalau Ana lagi Bilang makasih Karena kalau bilang makasih itu yang makasih ya Gitu loh Iya, bener-bener Makasih ya Terus Siva itu sebenarnya Perhatian Siva tuh Kamu tuh perhatian Thank you Yang paling banyak makan di lokasi syuting to kalaska adalah Kayaknya kamu deh, kan kamu yang sering go food gak sih? Iya sih, aku sering sih Cuma aku juga, iya sih Aku lumayan suka makan sih Iya, iya Tapi kayaknya semua, eh Amarah sumpah Tapi aku tuh sering ngegojek Cuma emang buat rame-rame Cuma amarah tuh makannya lebih banyak dari aku Dan dia kecil badannya jadi gini Iya sih, iya sih Amarah sih Yang cocok berperan sebagai Alistar selain Devano adalah diantara Teluk Alaska Tidak Fadi gak sih? Teluk Alaska wajib ditonton karena? Karena teluk Alaska ini Apa ya? Karena selain ada Siva Haju Iya Seri segini Itu bener-bener Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat manis untuk ditonton Karena banyak banget konflik-konflik yang ada antara cast-nya Per cast-nya tuh pasti bakal dapet Apa ya? Cerita-cerita yang unik dan seru gitu masing-masing dari kita Itu sih Bener banget guys Bener Oke, sekarang kita bacain pertanyaan dari penonton Yang belum nanya Ayo nanya di question box-nya Aku langsung buka nih question box Bener-bener nanya langsung Nanya di question box Apa tanggung depan kalian buat yang nonton bajakan? Tuh, apa nih gimana chips? Menurut aku sih, aku udah selalu bilang Kalau kalian mau nonton bajakan, mendingan gak usah nonton sekalian Ngapain, nonton bajakan Karena kalian harus bisa menghargai Ini, apa namanya, kerja kita yang udah berusaha ngasih semaksimal dan sebaik mungkin ke kalian Sama aja kalau ya kalian ke dokter, tapi kalian gak bayar dokternya Iya kan? Jadi kayak, kalian harus, apa namanya, harus nonton di website yang legalnya Di platform yang legalnya Di tweet-tweet Pertanyaan kedua nih Ada in fanmeet tuh Kita tuh kalau gak salah ada fanmeet juga di zoom ya Nanti Oh iya ya Iya, tanggal Tanggal berapa gitu Kalau gak salah tanggal 5 Kita tuh ada fanmeet di zoom Pokoknya teman-teman yang belum tau Mungkin bisa di cek di instagramnya MD atau instagramnya With TV Karena kita bakal ada zoom kalau gak salah setau aku ya Bener, 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 bener Episode favorit kalian, Jebs Tuh, episode favorit kalian Episode favorit aku, episode Sebenernya semua episodenya menurut aku favorit banget Tapi episode favorit aku itu episode menjelang-menjelang ke ending dan jadi Karena kayak kalian bisa ngeliat banget Kemana dalemnya hubungan antara Ana dan Aris Kayaknya sih dari 6A ini dia sampai ke belakang tuh udah bener-bener seru banget Iya bener Ada pertanyaan gak? Apa kesan kakak setelah ngeliat tuh kita sampai sejauh ini? Aku happy banget sama hasilnya Sejujurnya kayak Seneng karena kita shootingnya tuh Bener banget gak sih? Bener, bener banget Jadi pas ngeliat hasilnya pada suka sama hasilnya tuh kayak Oh happy Kayak lagi makan agak udah-udah kenyang duluan gitu Iya bener Bener Oke pertanyaan terakhirnya Kita cari lagi ya Oh ini nih Harapannya untuk seri Slope Alaska Harapannya semoga kalian bisa ngedapetin Sesuatu hal yang bisa diambil dari cerita tulah Alaska ini Terus Semoga kalian bisa terhibur Dan apa ya Ya gitu deh Semoga Apa ya Pesan-pesan yang ada di dalam serisnya Yang bisa diambil dengan baik Kayak contoh jangan ngebully dan lain-lainnya lah Gitu deh Gitu deh Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nanya ya Yeay makasih semuanya yang udah nanya Eh Nah terakhir nih Japs Kenapa sih Teman-teman semua harus nonton WTV Orient Lock Alaska Seperti yang tadi kita udah bilang kayaknya ya Ini tuh komponennya banyak banget Ya gak cuma drama-romance doang Tapi ada persahabatannya juga Ada komedinya juga Terus banyak banget life lessons yang bisa kalian dapet dari seris ini Kayak Kayak contohnya gimana pun jahatnya dunia kalian Kalian selalu punya pilihan untuk menjadi orang yang selalu kumpul lebih baik lagi Terima kasih ya Terima kasih ya semuanya Terima kasih ya Terima kasih ya Pokoknya terus dukung dan ikutin WTV Orient Lock Alaska Mayang setiap hari Kamis dan Jumat jam 6 sore waktu Indonesia Barat Yay Dan jangan lupa untuk hargain terus seris Indonesia dengan cara nonton di platform yang legal aja Yaitu WTV dan juga iFlix Dan jangan lupa buat follow social media WTV dan iFlix buat dapetin setiap aktifannya See you semuanya See you guys Cheers, hati-hati ya, sehat-sehat ya Kamu juga ya Dadah, salam buat Kiki dan lain-lain ya Iya kamu juga salam buat Now dan lain-lain Bye-bye